Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Altyazı M.K. 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 Ya Allah Ya Rahman, pada hari ini, kami hendak menyelenggarkan acara pertemakan Step-by-Step Publication Guide. Dengan memohon ridho dan izinmu, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami Dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami Ya Allah, Ya Ghafur, Engkau yang maha pengampun atas segala dosa Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para guru-guru kami Dosa para pejuamu dan dosa para pendahulu kami Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan rahmat dan ampunanmu Ya Allah, Ya Mujib, Engkau yang maha mengabulkan doa, perkenalkanlah doa dan permohonan kami Robbana atina fiduniyah sanah, wafil ahirotiyah sanah, wakinah azabannar Subhana robbika robbilizati ambayasifun, wasalamun alal mursalin, walhamdulillahi robbilalamin Amin, amin ya rohbala amin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Dr. Kemal Pada siang hari ini akan kita simak bersama materi dari Prof. Dr. Dr. Yuyun Yudimati MKS Esperat Konsultan Dengan topik Step by Step Publication Guide Yang akan dipimpin oleh moderator Dr. Dr. Nanda Wahyu Anandita Spesialis Mata Konsultan Izinkan saya untuk membacakan kurikulum SITI moderator kita siang hari ini Dr. Dr. Nanda Wahyu Anandita Spesialis Mata Konsultan Menyelesaikan pendidikan dokter spesialis mata di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang Beliau mengikuti fellowship di bidang refraksi dan lensa kontak di Universitas Indonesia Beliau juga mengikuti fellowship vaku emulsifikasi di Malang Eye Center dan Agarwal Hospital Chennai South India Kemudian beliau melanjutkan fellowship di bidang low vision di Maximilian University Munich, Jerman Beliau menyelesaikan program dokter di Universitas Brawijaya Malang Saat ini beliau merupakan staff Departemen Ilmu Kesehatan Mata Universitas Brawijaya Rumah Sakit Umum Dr. Saiful Anwar Malang Untuk bersingkat waktu marilah kita undang moderator diskusi kita pada siang hari ini Yaitu Dr. Dr. Nanda Wahyu Anandita Spesialis Mata Konsultan Kepada Dr. Nanda kami persilakan Terima kasih Dr. Sofira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Kepada yang terhormat Profesor Dr. Dr. Yuyun Yuniwati Emkes S.P. Ratikan Sultan Kepada yang terhormat Kepala Departemen Ilmu Kesehatan Mata FKUB Dr. Triana Budi Sulistia S.P.M.K Ketua Program Studi Ilmu Kedokteran Mata Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Dr. Dr. Nadia Arta Dewi S.P.M.K Serta yang terhormat seluruh Supervisor dan Residen Ilmu Kesehatan Mata FKUB Dan seluruh SPV dan Residen di FKUB yang sedang mengikuti melalui streaming Youtube Alhamdulillah pada siang hari ini kita akan mengikuti kuliah mengenai step by step publication guide Dimana topik ini sangat menarik dan penting Karena publikasi di jurnal ini memang terutama di bidang ilmiah sangat diperlukan Terutama untuk kita yang di institusi pendidikan dan juga untuk peserta didik di FKUB Bagaimana nanti kita cara memberi jurnal yang berikutasi Baik tingkat nasional maupun internasional Maka akan dibantu oleh Prof. Yuyun untuk kuliah tamu pada siang ini Untuk mempersingkat waktu mungkin saya becahkan CV Prof. Yuyun Prof. Dr. Yuyun Yuniwati M.Kes Esperat Saat ini menyelesaikan Maaf suara saya terdengar Terdengar dokter Mohon maaf ya Prof. Dr. Yuyun Yuniwati M.Kes Esperat Menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Kedokteran Universitas Berwijaya Malang Menyelesaikan program Spesialis Radiologi di Universitas Indonesia Jakarta Dan menyelesaikan program PhD di Universitas Erlanda Surabaya Beliau juga telah mengikuti berbagai macam Advanced Course Di Singapura Di Korea, Austria, China, dan Australia Saat ini beliau menjabat sebagai dekan Fakultas Kedokteran Di Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang Dan beliau juga Pernah menjabat sebagai Wakil dekan 3 Pada tahun 2016 sampai 2019 Di Fakultas Kedokteran Universitas Berwijaya Untuk mempersingkat waktu Silakan Prof. Yuyun Terima kasih Dr. Nanda Atas pengantarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Para senior di bagian mata Ibu KPS Bapak Kadet Senior sekalian Kemudian teman-teman Dan adik-adik BPDES yang saya cintai Boleh ya Dr. Nanda ya Jadi saya Sebetulnya Ketika Dr. Nanda Dr. Nadia Menghubungi saya Untuk minta saya Sebagai Pembicara di Acara Apa namanya itu Step by Step Publication Guide ini Saya sempat bilang Kalau Saya kan Apa namanya itu Di mata sendiri Ada yang lebih Pakar ya Karena kita tahu Bahwa ada Dr. Hidayat Suyuti Yang Sintas skornya Nomor 1 Se-Universitas Berwijaya Tapi kata Ketika Nanda Nadia Nanti kalau Dr. Hidayat Jadinya Bukan kuliah tamu Tapi kuliah teman Baiklah Jadi Program Menulis ini Publikasi ini Yang diselenggarakan oleh Bagian mata Ini luar biasa Menurut saya ya Jadi mungkin Kalau teman-teman Adik-adik Yang ada Di bagian mata Mungkin sudah Mengikuti Stepnya Dari awal Jadi ada tiga Dimulai dari Dr. Asri Yang itu Memang judulnya Harus urut ya Jadi kita harus Mengikutinya Urut ya Dari Dr. Asri Prof. Saibur Terus saya yang terakhir Tapi buat Mungkin Ada dari PPTS lain Atau Ada lain yang Belum Mendengarkan Kuliah yang Pertama dan kedua Saya hancurkan Untuk Mengikuti Kuliah pertama Dan keduanya Yang masih bisa Diikuti Di Yujubnya Mata Karena itu Berhubungan Oke Jadi Mungkin teman-teman Adik-adik semua Para senior Sudah Mendapatkan Banyak Masukan ya Dari Dr. Asri Tentang bagaimana sih Kita menulis manuskrip Kemudian Sudah belajar juga Mengenai etik Dan bagaimana Autorship Nah Tugas saya Tinggal yang terakhir Yaitu Bagaimana kita Publikasi Ini Sekedar Mengingatkan Kita Sebelum kita Mau Publikasi Jelas Harus ada Yang dipublikasikan Begitu kan ya Nah Apa sih Sebetulnya Yang bisa dipublikasikan Nah Yang Mungkin sudah Diterangkan oleh Dr. Asri ya Yang bisa dipublikasikan Itu Bukan hanya Riset Kadang-kadang Kita salah ya Kita selalu berpikir Bahwa manuskrip itu Riset Original Artikel Padahal tidak Jadi Di Manuskrip itu Kita bisa bikin Case report Case report itu Bisa Case serial Bisa multiple case Kemudian Kita juga bisa Membuat Literature review Mungkin teman-teman Adik-adik sekalian kan Bikin Ya kan Refrat Seperti tugas Itu adalah Literature review Atau ada Jurnal yang menyebutkan Itu suatu Picture real easy Itu bisa dipublikasikan Tentu saja Kerja riset Dan buku Ya jadi Kita juga bisa Bikin buku Nah saya percaya Di mata ini juga Banyak buku yang Dihasilkan Nah ini adalah Berbagai macam Academic writing Yang bisa Kita publikasikan Nah sebetulnya Publikasi itu Gimana sih ya Jadi yang Tipsnya Sebetulnya Kalau kita mau publikasi Itu kita mesti tahu Isu Jadi apa sih Yang menarik Mungkin teman-teman Sekalian ingat Di awal pandemi Itu jurnal-jurnal Yang bagus itu Menawarkan Kalau publikasinya Tentang COVID Maka Apa Fee-nya Free Mereka juga Menyediakan slot Yang banyak Apabila kita Mau Mempublikasikan Tentang COVID Nah itu harus Ditangkap Jadi Jadi Kemudian Itu karena Pandemi itu Lama Ternyata ya Dan kemudian Banyak orang Berlomba-lomba Untuk publikasi Nah saya Mengikuti bahwa Di akhir-akhir Tahun 2020 Awal 2021 Bayar lagi Kalau ke jurnal yang mahal Nah itu Kemarin Saya sempat juga Bikin-bikin jurnal Karena kan memang Kasus kita banyak Dan kita itu khas Jadi Teman-teman itu Jangan Merasa bahwa Aku gak bisa publikasi Kasusku gak menarik Nah bukan seperti itu Kita punya kekhasan Masing-masing Dan itu menarik Kasus-kasus dari Indonesia Itu menarik Jadi sekarang Bagaimana Kalau kita udah punya Manuskrip tadi kan Kita udah punya Draft Kita udah punya Case report Yang siap untuk Dipublikasikan Kita udah punya Literature review Refrap Kita sudah punya Original wizard Kita sudah punya Draft buku Apa yang gak harus Kita lakukan Kalau kita mau Publikasi Yang ini ada Tujuh step Tujuh step Sebetulnya Teori itu banyak Akan tapi Menurut saya Berdasarkan pengalaman Ini boleh kan ya Jadi kayak Saya kasih tips itu Berdasarkan pengalaman saya Saya Percaya tujuh ini Jadi yang pertama itu Jangan buru-buru Yang kedua Kita harus memilih Yang tepat Kemudian kita harus Baca benar-benar Dari jurnal yang Kita mau Terus kemudian Kita harus membuat Judul itu menarik Dan abstraknya Mengeditnya Dengan bagus Dan kemudian Dilengkapi dengan Cover letter yang bagus Dan kemudian Apabila kita dapat Masukkan dari reviewer Itu benar-benar Harus kita Perbaiki Kita bicarakan Satu-satu Dari itu Jadi yang pertama Kita punya nih Mungkin Yang terasa Di sini Yang lagi sekolah Yang lagi PPTS Yang udah mau lulus Itu kan Melakukan penelitian Kemudian setelah Kita maju Seminar hasil Sudah maju ujian Kita membuat Manuskrip Nah Kita kan belum tahu nih Manuskrip itu Mau dipublikasikan kemana Ya kan Nah Yang pertama Buat manuskrip Seperti manuskrip itu Bukan seperti Full text ya Jadi Terbatas Paling banyak Mungkin hanya 15 lembar Paling banyak Tapi Harus bisa mencakup Seluruh isi Dari tesis Teman-teman sekalian Disertasi Makanya Disertasi Tesis itu bisa Lebih dari satu publikasi Karena kita bisa Memecah-mecahnya Ya Jadi Buat aja Kita belum tahu Mau masuk kemana Buat aja Nggak usah terlalu banyak Mewakili semua Yang ada di Tulisan kita Kemudian Apa? Kita baca Baca lagi Re-reading Jadi baca lagi Konsul lagi Kepada pemimpinnya Ya Setelah itu Setelah baca-baca Kemudian kita Lihat aja Ini kelihatannya Dia tariknya Kayak tadi Contohnya tadi ya Ini COVID Ini masih menarik nih Tapi COVID Apa yang menarik Kalau sekarang Kalian misalnya Mau Publikasi lagi Tentang Bagaimana identifikasi COVID Mungkin Tidak Menarik Tapi Kemudian Kalau manifestasi Klinis COVID Pada Misalnya Pada Stroke Itu mungkin Itu masih Menarik Kemudian Kita boleh Mendiskusikan Jadi misalnya Tetananda Itu kan sudah Pakar ya Adik-adik Dari BPDSD Boleh tanya Gini ya dong Ini ya Seperti ini ya Dan kemudian Teman-teman kalian itu Yang BPDSD Pastikan punya Ini highlightnya ini nih Menariknya ini nih Nah itu harus Harus diperhatikan Oke ya Jadi Jangan buru-buru Jangan punya Kita selesai menulis manuskrip Langsung pada hari itu juga Harus disubmit Tidak seperti itu Baca lagi Baca lagi Lihat Mana yang harus di highlight Mana yang menariknya Kadang-kadang Sederhana itu menarik Terus kemudian Yang kedua Kita harus Bisa memilih Jurnal mana Yang Sesuai dengan Kita Jadi Mungkin Yang paling Gampang Di awal itu Kita melihat Publikasi Senior-senior kita Nah Semua kan punya Sinta Sinta itu bisa dibuka Punya Google Sekolar Google Sekolar itu Dibuka Jadi teman-teman Mata Misalnya melihat Ini publikasinya Dr. Nadia Ternyata Dr. Nadia ini Banyak publikasi Di jurnal Apa misalnya British Journal Nah Coba mengikuti itu Berarti Jurnal ini Bagus nih Saya bisa Publikasi di jurnal ini Jadi pertama itu Kita Cari senior kita Yang mana Yang kira-kira Banyak Publikasi di situ Tapi Kalau misalnya Ternyata Kita masih bingung juga Itu ada Beberapa Jurnal Atau publisher Yang menyediakan Seperti ini Ini contohnya Ini di Elsevier Itu ada Jurnal Finder Namanya Jadi kita Bisa masukkan Di situ Judulnya Terus kemudian Abstraknya Kita Masukkan Masukkan Keywordnya Kemudian kita Search Itu akan muncul Di situ Jurnal-jurnal Apa aja Yang cocok Jadi Berapa cocok Itu ada Persentasenya Berapa persen Masuk sini Berapa persen Masuk sini Seperti itu Atau Ini Kalau mau Jadi kalau Jurnal terindeks Itu kan ada Dua Skopus Atau WOS Nah kalau WOS Kita bisa Masukkan Ke sini Apakah Punya Manuskrip Di sana Langsung Kita Match Manuskrip Kita Itu akan Ditunjukkan Mana Jurnal-jurnal Yang sesuai Jadi Gitu Kalau Sudah Kalau Sudah Kita Ketemu Kemudian Apa yang Harus kita Lakukan Kita Baca Dulu Tujuannya Jurnal Ini Skopnya Jurnal Ini Tentang Apa Cocok Tentang Mata Misalnya Kalau saya Cocok Tentang Radiologi Tentang Kemudian Baru Kita Baca Guideline Selalu Ada Jadi Perhatikan Jadi Banyak Penolakan Itu Rejection Rejection Itu Karena Kita Tidak Memperhatikan Autor Guideline Autor Guideline Sangat Penting Karena Masing-masing Jurnal Itu Punya Gaya Penulisan Yang Berbeda Jadi Tadi Kan Buat Membuat Pertama Kan Kita Tidak Punya Apa-apa Yang penting Kita Bikin Dulu Jadi 15 Sembar Nah Setelah Kita Ketemu Jurnal Yang Dituju Baru Kita Menyesuaikan Dengan Autor Guideline Cocok Gak Gini Misalnya Ada Yang Minta Abstrak Itu Haruslah Struktur Ada Yang Enggak Nah Gitu Ya Ini Yang Saya Bilang Tadi Jadi Kalau Misalnya Ditolak Itu Jangan Sedih Saya Juga Berkali-kali Ditolak Kita Harus Tahu Kenapa Kita Ditolak Penolakan Itu Ada Dua Jadi Setelah Kita Review Bolak Balik Kemudian Ditolak Itu Bisa Atau Cepat Begitu Kita Masukkan Tiba-tiba Ditolak Itu Namanya Des Rejection Jadi Des Rejection Itu Adalah Penolakan Dari Editor Tanpa Paper Kita Itu Dikirim Ke Review Sedih Banget Kan Itu Ya Jadi Kenapa Itu Terjadi Seperti Itu Karena Kita Itu Nggak Cocok Skopnya Tulisan Kita Nggak Cocok Dengan Jurnalnya Yang Pertama Atau Penulisan Kita Nggak Cocok Dengan Jurnalnya Kalau Teman Tanya Apakah Saya Pernah Des Rejection Pernah Jadi Saya Submit Selesai Baru Saya Mau Tutup Laptop Sudah Ada Jawabannya Ternyata Jawabannya Adalah Rejection Waktu Itu Kenapa Kok Bita Itu Ternyata Skopnya Nggak Cocok Jadi Nggak 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 Sampai Direview Tapi Sudah Dari Editor Langsung Balik Kemudian Tapi Saya Bilang Bahwa Rejection Itu Bisa Juga Setelah Kita Berkomunikasi Yang Panjang Dengan Reviewer Kenapa Masih Bisa Rejection Jadi Biasanya Minor Review Kemudian Major Review Karena Yang pertama Sekali lagi Tetap Nggak Cocok Dengan Skop Dan Target Jurnalnya Itu Dan Tidak Secocok Dengan Format Jurnalnya Jadi Kadang-kadang Oh Masih Tapi Setelah Didalami Lagi Ternyata Reviewer Itu Menganggap Ini Nggak Cocok Jadi Kalau Ditolak Jangan Sedih Kita Pasti Yang Pernah Menulis Pasti Pernah Tertolak Berkali-kali Ini Saya Tunjukkan Jadi Ini Adalah Punya Saya Saya Nggak Tunjukkan Punya Orang Lain Disini Ini Ada Indian Journal Laringology And Heart Surgery Ini Ketiga Jadi Ini Cukup Bagus Jadi Ketiga Cukup Bagus Perhatikan Disini Jadi Tulisan Saya Ada Yang Ditolak Ada Yang Diterima Pada Waktu Ditolak Direject Ada Yang Accept Waktu Direject Itu Kita Jangan Sedih Tapi Kita Lihat Kenapa Kok Bisa Ditolak Padahal Ini Bagus Jadi Yang Pertama Itu Adalah Tentang FES Jadi Radiology Itu Memang Sebagai Peta Jalan Dari Teman-teman THT Untuk Operasi FES Tapi Kenapa Ditolak Terus Kemudian Yang Kedua Itu Adalah Tentang Pasus Yang Jarang Dimana Ada Arachnoitis Ekstramedular Tapi Di Spine Itu Jaran Case Report Kenapa Harus Ditolak Tidak Cocok Kalau Sudah Ditolak Seperti Ini Kita Perbaiki Lagi Kemudian Kita Submit Ke Jurnal Yang Lain Jadi Jangan Putus Asa Begitu Dapat Penolakan Kita Langsung Siapkan Untuk Submit Lagi Ke Jurnal Yang Lain Tentu Saja Harus Dirubah Alter Badland Pasti Berbeda Lagi Ternyata Yang Pertama Tadi Yang Saya Bilang Bahwa Ini Bagus Jelas Teman Teman Dari Dari THT Mesti Butuh Untuk Preface City Scan Preface Kenapa Ditolak Ternyata Judulnya Kurang Menarik Nah Ini Saya Masukkan Lagi Ke Jurnal Ternyata Saya Ganti Judulnya Saya Perbaiki Abstract Masuk Kidua Jadi Seperti Itu Jadi Ini Penekanan Saya Lebih Kepada Kita Menyiapkan Untuk Preface Nah Untuk Persiapan City Scan Kita Pas Pak Namanya Itu Menggunakan Opat Masukkan Ke Farmas Tika Riset Ternyata Diterima Nah Seperti Itu Yang Kedua Yang Ditolak Tadi Yang Yang Saya Bilang Case Report Yang Yang Menarik Jarang Kok Ditolak Saya Masukkan Lagi Ketepat Yang Lain Dan Diterima Jadi Intinya Gitu Jadi Kalau Kita Ditolak Jangan Jangan Langsung Manuskrip Itu Yaudah Aku Ditolak Enggak Mau bikin Lagi Enggak Tapi Kita Berbagi Lagi Kita Cari Jurnal Lagi Yang Sesuai Kita Baca Alasan Penolakannya Pasti Ada Ini Saya Bilang Kita Harus Membuat Judul Kita Dan Abstract Kita Itu Menarik 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 Itu Seperti Apa Buat Orang Itu Bertanya Tanya Bayangkan Teman-teman Tersebagai Reviewer Nah Kayak Tadi Misalnya Judul Yang Bagus Apakah Persiapan Dari City scan Preface Itu Memang Penting Menarik Jadinya 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 Riviera Tanya Daripada Judul Yang Pertama Tadi Kan Benar Hanya Lurus Lurus Aja Hasil Penelitian Dan Abstract Ini Kita Harus Hati-hati Jadi Abstract Itu Ada Jurnal Yang Minta Terstruktur Ada Yang Tersudur Jadi Jangan Sampai Kalau Memang Jurnalnya Pengen Ketentuannya Itu Adalah Terstruktur Jangan Dibuatkan Yang Tidak Terstruktur Ini Judul Yang Menarik Ini Mungkin Beberapa Kali Pernah Tahun 2020 Beberapa Kali Pernah Saya Ceritakan Saya Punya Mahasiswa S2 Keperawatan Dia Awal-awal Pandemi Itu Sudah Lengkap Semuanya Jadi Dia Mau Penelitian Sudah Lengkap Etik Sudah Sudah Diurus Di Rumah Sakit Iska Tunggagung Ternyata Awal pandemi Dulu Kan Gak Boleh Kita Masuk Ke Rumah Sakit Untuk Mengadakan Penelitian Gak Bisalah Dia Untuk Melakukan Penelitian Nangis Anaknya Terus Dia Bilang Terus Saya Juga Gak Bisa Pejawa Prof Bagaimana Penelitian Saya Saya Bilang Kamu Rumahnya Dimana Rumahnya Ternyata Dia Di Ternati Ada Rumah Sakit Gak Di Sana Ada Rumah Sakit Apa Labu Penelitian Itu Di Rumah Sakit Mu Jadi Topik Yang Sama Mungkin Lebih Disederanakan Karena Memang Di Sana Tidak Seperti Di Jawa Tapi Kerjakan Di Sana Ini Sangat Sederhana Teman-teman Sangat Sederhana Jadi Apa Cuman Mau Meneliti Faktor Faktor Apa Yang Membuat Keluarga Itu Terlambat Membawa Pasien Stroke UGD Tapi Ada Rumah Sakit Labuh Hanya Nah Benar Ternyata Begitu Dia Selesai Publikasi Dia adalah Orang Pertama Yang Ujian Karena Reviewer Pasti Pertanya Tanya Labu Hospital Di Mana Saya Tepingin Tahu Labu Hospital Jadi Itu Menariknya Jadi Teman-teman Bisa Menarik Itu Dari Situ Padahal Penelitianya Sangat Sederhana Tapi Kita Olahnya Dengan Baik Ini Yang saya Bilang Dengan Abstrak Yang Terstruktur Dan Abstrak Yang Tidak Terstruktur Jadi Ada Jurnal Yang Minta Abstrak Terstruktur Seperti Apa Seperti Ini Jadi Jelas Ada Pendahuluannya Jelas Ada Tujuannya Kemudian Metodenya Dan Hasilnya Tapi Ada Yang Minta Dalam 200 200 Kata Atau 150 Kata Langsung Seperti Ini Itu harus Dibaca Benar-benar Jadi Benar-benar Dibaca Seperti Apa Yang Diminta Oleh Jurnalnya Sesuai Dengan Outer Guideline Jadi Kadang-kadang Hanya Karena Salah Membuat Abstrak Kita Bisa Ditolak Dan Ingat Abstrak Itu Harus Menggambarkan Seluruh Tulisan Kita Karena Kadang-kadang Reviewer Tidak Sempat Juga Baca Secara Keseluruhan Tapi Pasti Reviewer Akan Membaca Abstrak Jadi Abstrak Itu Harus Bagus Kalau Termasuk Juga Gini Jadi Saya Itu Bahasa Inggris Jelek Karena Bahasa Inggris Saya Jelek Kalau Saya Bikin Abstrak Atau Saya Bikin Tulisan Saya Selalu Konsul Kami Punya Di Raduluk Itu Dosen Bahasa Inggris Yang Untuk BPDS Saya Selalu Tunjukkan Benar Enggak Apa Yang Saya Pahami Dengan Dengan Yang Beliau Pahami Sebagai Orang Yang Tahu Itu Bisa Enggak Dimengerti Karena Kadang-kadang Itu Tidak Sama Itu Beda Dengan Kalau Kita Presentasi Ya Tapi Kalau Kita Presentasi Apa Namanya Virtual Gini Mungkin Beda Tapi Kalau Kita Presentasi Yang Ketemu Orang Kadang-kadang Kita Itu Enggak Perlu Serius Serius Banget Dengan Bahasa Tubuh Kita Sudah Bisa Menyampaikan Maksud Kita Jadi Bahasa Tulis Dengan Bahasa Tubuh Itu Beda Kita Lanjut Terus Kemudian Kita Harus Profesional Kita Sendirinya Atau Kita Menulis Bertiga Misalnya Saya Dekor Nadia Nulis Bareng Jadi Kita Harus Profesional Bisa Mengedit Bukan Hanya Mem-Proof Read Jadi Kalau Kita Udah Mau Nulis Buku Kita Udah Terakhir Jadi Jurnal Kita Udah Terakhir Sudah Mau Terbit Itu Mesti Ada Dikembalikan Yang pertama Itu adalah Kita Diminta Gali Proof Atau Proof Dari Tulisan Kita Itu Kita Benar-benar Harus Membacanya Saya Yakin Teman-teman Pasti Bisa Mungkin Yang Teman-teman Yang Sekolah S3 S2 Itu Banyak Sekali Jasa-jasa Yang Bisa Membantu Untuk Publikasi Nah Sebetulnya Yang Dilakukan Oleh Mereka Itu Apa Ini Mereka Profesional Untuk Mengedit Nah Itu Sebetulnya Kita Lebih Pintar Karena Kita Tahu Apa Yang Kita Kerjakan Apa Yang Mau Kita Tonjolkan Itu Yang Tau Kan Penulis Jadi Silahkan Kalau Memang Mau Pintakan Bantuan Apa Namanya Itu Untuk Mempublikasikan Untuk Submit Tapi Teman-teman Harus Tahu Stepnya Dari Awal Jadi Mulai Submitnya Seperti Bagaimana Kemudian Kalau Ada Masukan Dari Reviewer Itu Bagaimana Itu Harus Tahu Silahkan Tapi Ini Tadi Kita Harus Punya Kemampuan Itu Kenapa Karena Nanti Begitu Kita Publish Kita Akan Ditanya Pastikan Suatu Saat Ada Yang Mau Mesitasi Nah Yang Mesitasi Ada Yang Langsung Mesitasi Ada Yang Nanya Benar Tidak Saya Penelitian Seperti Ini Benar Tidak Saya Tes Report Seperti Ini Makanya Kita Harus Profesional Nah Ini Contohnya Proof ini Belum Terbit Yang Pertama Ini Yang Barusan Dulus Saya Pembimbingnya Ini Kita Proof Proofnya Bersama Sama Antara Penulis Pertama Dengan Pembimbingnya Harus Melihat Bersama Sama Seperti Ini Contohnya Gili Proof Dan Ini Juga Buku Saya Lagi Bikin Buku Juga Untang Menulis Jadi Ini Dari Kanidianya Juga Kita Diminta Untuk Proof Proof Ini Sangat Penting Jangan Sampai Kalau Kita Sudah ACC Disitu Berarti Itu Sudah Benar Jadi Isi Dari Buku Itu Tanggung Jawab Kita Isi Dari Jurnal Itu Tanggung Jawab Kita Terus Nah Tadi Saya Men-submit Jurnal Itu Kan Bermacam-macam Ada Yang Lewat Yang Saya Contohkan Tadi Yang Saya Ada Ditolak Itu Memang Sudah Ada Sistemnya Jadi Kita Tinggal Submit Terus Kita Mengikuti Step-step Step-nya Gitu Dan Kemudian Kita Ada Juga Yang Melalui Email Bermacam-macam Cara Untuk Submit Itu Nah Jangan Lupa Selalu Sertai Dengan Cover Letter Cover Letter Sebetulnya Adalah Komunikasi Awal Kita Dengan Editor Yang Menunjukkan Bahwa Tulisan Kita Ini Punya Kelebihan Apa Gitu Ya Jadi Mungkin Kita Bisa Cerita Bahwa Ini Novel Tini Baru Kita Berapa Banyak Tulisannya Seperti Itu Tapi Jangan Banyak Banyak Juga Ya Karena Tak Akan Dibaca Nanti Jadi Cover Letter Itu Mungkin Hanya Separuh Halaman Seperti Itu Tapi Sudah Menggambarkan Jadi Ini Contoh Yang Tadi Ini Memang Dimasukkan Di Sini Ada Pada Saat Ini Sudah Masuk Artikel Type Apa Kita Disuruh Masukkan File Seperti Apa Kemudian Kita Kita Bisa Menunjuk Kita Bisa Mengusulkan Reviewer Jadi Kalau Punya Teman-teman Di Luar Atau Teman-teman Di Dalam Saya Bicara Kita Ada Dalam Suatu Perhimpunan Ada Kolegium Kita Bisa Minta Menunjuk Reviewer Kemudian Comment Ini Adalah Cover Letter Jadi Kita Masukkan Di Sini Cover Letter Seperti Apa Bagaimana Seperti Ini Jadi Ini Contoh Cover Letter Saya Jadi Saya Bilang Layak Manuskrip Saya Masuk Ke Jurnal Ini Kira-kira Berapa Kata Termasuk Boleh Including Atau Excluding Abstract Dan Bibliografi Terserah Dan Ini Baru Sangat Menarik Menurut Saya Semoga Nanti Menurut Editornya Menurut Reviewernya Juga Menarik Jadi Seperti Ini Contoh Dari Cover Letter Kemudian Setelah Kita Masukkan Jangan Sampai Kalau Sudah Rejection Sudah Berarti Kita Salah Di Awal Tapi Kita Berharap Nggak Rejection Yang Copet Sekali Itu Tadi Cuman 30 Menit Setelah Submit Kita Langsung Tolak Itu Pasti Rejection Setelah Setelah Reviewer Itu Mesti Reviewer Memberikan Masukan Jadi Itu Bisa Langsung Accepted Alhamdulillah Kalau Langsung Accepted Berarti Langsung Diarahkan Ke Calibroof Tadi Tapi Bisa Juga Revisi Yang Mayor Bisa Juga Revisi Yang Minor Kita Perhatikan Di situ Mesti Ada Pilihan Pilihannya Kita Bisa Disuruh Menjadi Review Terus Kemudian Resubmit Lagi Atau Kita Memperbaiki Dari Manuskri Kita Jadi Baca Dari Masukan Dari Reviewer Itu Kemudian Jawaban Semuanya Apa Yang Diinginkan Oleh Reviewer Jadi Misalnya Reviewer Biasanya Yang Pengalaman Saya Akan Bertanya Misalnya Apakah Benar Penelitian Ini Memang Bisa Dikerjakan Sebutkan Memang Bisa Dikerjakan Apakah Benar Jumlah Sampel Yang Seperti Itu Yang Sudah Dibuat Itu Memang Bisa Menggambarkan Penelitian Secara Keseluruhan Terus Kemudian Dengan Jumlah Sampel Seperti Itu Apakah Memang Penelitian Itu Bisa Digeneralisasi Seperti Itu Biasanya Pertanyaan Pertanyaan Dari Reviewer Kalau Yang Minor Itu Apa Biasanya Bahasa Inggris Karena Kita Bahasa Inggris Oh Ya Tapi Saya Menambahkan Bahasa Internasional Itu Bukan Hanya Bahasa Inggris Jadi Kalau Misalnya Ada Yang Pinter Bahasa Arab Bahasa Cina Silahkan Submit Juga Di Jurnal Bahasa Inggris Atau Bahasa Arab Atau Cina Yang Bahasa Internasional Itu Juga Bisa Digunakan Untuk Kenaikan Tangkap Ini Kan Kita Bicara Bahasa Inggris Tapi Di Tempat Saya Di UIN Itu Banyak Juga Guru Guru Besar Yang Menulis Dalam Bahasa Arab Jadi Yang Di Fakultas Sariah Fakultas Tarbiah Itu Bahasa Arab Jurnalnya Kemudian Setelah Kita Baca Kita Jawab Kemudian Kita Di Disitu Ada Deadline Pasti Deadline Kapan Misalnya Dua Minggu Dari Sekarang Atau Satu Minggu Dari Sekarang Nah Sebelum Deadline Usahakan Sudah Reset Jadi Yang Harus Dipahami Disini Kadang-kadang Proses Revisi Itu Bolak Balik Jadi Kita Harus Sabar Sabar Makanya Ada Yang Cerita Kalau Publikasi Saya Kok Bisa Sampai 6 Bulan Bisa Setahun Karena Ini Kadang-kadang Kita Menunggu Yang Pertama Ini Lama Apalagi Kalau Jurnal Yang Terindak Yang Bagus Itu Biasanya Memang Lama Justru Kalau Misalnya Satu Minggu Langsung Aceptive Atau Tiga Hari Langsung Aceptive Malah Aneh Kok Bisa Apalagi Kalau Bayarnya Mahal Pasti Nanti Itu Adalah Bukan Jurnal Yang Bagus Jangan Jangan Predator Di belakang Nanti Saya Terangkan Dikit Apa Yang Disebut Dengan Jurnal Predator Itu Tadi Kita Bicara Tadi Sudah Submit Tadi Kita harus Pinter Memilih Jurnal Apa Kemana Kita Memilih Jurnal Jadi Jurnal Itu Jurnal Itu Ada Jurnal Nasional Ada Jurnal Nasional Terakreditasi Ada Jurnal Internasional Dan Ada Jurnal Internasional Reputasi Pada Pada Waktu Kita Belajar Untuk Untuk Men Submit Jurnal Itu Bagus Kalau Misalnya Teman-teman Langsung Pingin Ke Jurnal Internasional Reputasi Tapi Sebetulnya Kita Berlatih Sesuai Dengan Step Stepnya Kita Jadi Itu Pada Kenaikan Pangkat Ketua Tim Kenaikan Pangkat Di UB Mau Jadi Sebetulnya Kalau Hanya Kalau Mau Naik Ke AA Itu Mau Naik Ke Lektor Itu Sebetulnya Saratnya Bukan Jurnal Internasional Reputasi Tapi Cukup Jurnal Nasional Sebagai Penulis Pertama Atau Corresponding Autor Apa Sebetulnya Yang Disebut Jurnal Nasional Disini Saya Contohkan Jurnal Nasional Yang Suaminya Dokter Nadia Journal Of Pain Hedek And Vertigo Ini Jurnal Nasional Itu Ditulis Sesuai Dengan Kaida Ilmiah Etika Ilmiah Harus Punya ISSN Ada ISSN Ada Terbitan Versi Online Jadi Kalau Kita Masukkan Jurnal Ternyata Tidak Ada Online Jangan Dimasukkan Tulisan Kita Karena Tidak Bisa Di Hitung Untuk Kenaikan Sangka Harus Dikelola Secara Profesional Artinya Apa Jadi Teratur Terbitnya Jadi Jurnal itu Misalnya Disebutkan Terbit Tiga bulan Sekali Berarti Tiga bulan Sekali Profesional Gambarnya Bagus Kemudian Tampilannya Bagus Konsisten Dalam Tampilannya Kemudian Penerbitnya Juga Benar Jadi Kalau Jurnal Of Pain Ini Dari Neurologi Bagus Bahasanya Bisa Bahasa Indonesia Atau Bahasa Inggris Dengan Abstrak Dalam Bahasa Indonesia Bulan Jurnal Nasional Dan Biasanya Kesalahan Pada Kenaikan Pangkat Itu Ini Kita Boleh Terserah Mau Nulis Jurnal Nasional Atau Seminar Nasional Tapi Ada Saratnya Untuk Jadi Nasional Jadi Kalau Kita Mau Jurnal Kita Disebut Nasional Itu Minimal Memuat Karya Ilmnya Dari Dua Penulis Yang Berasal Dari Sedikitnya Dua Institusi Yang Berbeda Jadi Nggak Boleh Dari UB Aja Nggak Boleh Dari UIN Aja Misalnya Tapi UB 1 UIN Aja Sudah Bisa Jadi Nasional Dan Mempunyai Dewan Editor Yang Tadi Dari Ahli Dalam Bidangnya Makanya Tadi Jurnal Itu Harus Sesuai Dengan Tujuannya Jadi Ada Skopnya Jadi Misalnya Editornya Prof Tapi Nggak Sesuai Bidang Ilmunya Misalnya Ternyata Ilmunya Ekonomi Prof Nya Ekonomi Tapi Jurnal Kedokteran Akan Dipertanyakan Jadi Dan Dari Dua Institusi Yang Berbeda Kesalahan Dari Kenaikan Pangkat Biasanya Disebut Jurnal Nasional Tapi Ternyata Dalam Satu Institusi Editornya Nggak Boleh Nah Sekarang Kalau Jadi Terakreditasi Ini Juga Punyanya Suaminya Dokter Nadia Ini Memang Rajin sekali Beliau Memang Benar-benar Editor yang Beneran Jadi Itu Kalau Sudah Terakreditasi Tadi Tadi Di Di Awal-awal Saya Bilang Berbeda Dari Sintas Skornya Paling Tinggi DUB Jadi Jadi Kalau Yang Apa Disebut Jurnal Nasional Terakreditasi Kalau Sudah Terakreditasi Sesuai Sintai Jadi Sesuai Dengan Dijen Dikti Atau Libi Dan Ada Masa Berlaku Hasil Akreditasinya Ada Di mana Lihatnya Lihat Di Jurnalnya Itu Dia Akan Menyebutkan Jadi MNC Ini Sinta Dua Misalnya Ada Yang Sinta Tiga Atau Sinta Empat Silahkan Lihat Berarti Kalau Tidak Ada Jadi Jurnal Nasional Kalau Ini Jurnal Nasional Juga Tapi Ada Sertifikat Akreditasinya Kemudian Jurnal Internasional Jadi Jurnal Itu Ada Ada Jurnal Internasional Dan Ada Jurnal Internasional Reputasi Kalau Nasional Nasional Terakreditasi Kalau Internasional Internasional Reputasi Jadi Kalau Internasional Ini Sebelum kita Kepereputasi Ini Terbitan Berkala Jadi Maksudnya Berkala Itu Jurnalnya Terbit Terbit Memenuhi Kaidah Ilmiah Ada ISN Terus Digunakan Dengan Ditulis Dengan Bahasa Resmi PBB Tadi Saya Sampaikan Boleh Inggris Boleh Perancis Boleh Arab Boleh Rusia Boleh Tiongkok Ada Daringnya Dikelola Secara Profesional Dan Dewan Editornya Atau Editorial Boardnya Baca Di Depan Itu Ada Editorial Board Itu Sedikitnya Empat Negara Kalau kita Mau Bilang Ini Jurnal Internasional Itu Minimal Berasal Dari Empat Negara Satunya Dari Indonesia Tiga Cari Dari Yang Lainnya Jadi Kalau Kita Mau Bikin Jurnal Nasional Kemudian Ditulis Oleh Berapa Penulis Dari Bebagai Negara Jadi Tidak Boleh Kita Bilang Oh Ini Jurnal Internasional Sudah Editorial Board Mungkin Teman Teman Bisa Diajak Ada Empat Negara Yang Berbeda Tapi Yang Nulis Disitu Semua Orang Indonesia Itu Namanya Bukan Jurnal Internasional Dalam Setiap Terbitanya Misalnya Yang Empat Bulan Sekali Atau Tiga Bulan Sekali Itu Selalu Ada Dari Berbagai Negara Nah Kalau Reputasi Yang Paling Tinggi Kalau Reputasi Itu Apa Jadi Dia Terindeks Terindeks Di Pangkalan Data Internasional Yang Reputasi Nah Yang Diakui Oleh PUPAK Kita Itu Ada Skobus Atau WOS Web of Science Tapi Sebetulnya Pangkalan Data Internasional Reputasi Yang Banyak Juga Misalnya Google Sekolar Itu Kalau Internasional Nasional Terindeks Di Google Sekolar Atau Doach Itu Juga Ada Tapi Kalau Mau Dianggap Sebagai Internasional Reputasi Ya Harus Terindeks Skobus Atau WOS Lihatnya Di mana Lihat Di Itunya Jadi Indeksnya Indeks dari jurnal Itu Masuk mana Nah Ini yang penting Jadi Ini perhatian Buat Kita Yang menulis Jadi Yang penting Itu apa Yang pertama Jangan Sampai Tulisan kita Itu Masuk ke Jurnal Predator Jadi Predator Itu Macem-macem Jadi Predator Itu Bisa Jurnalnya Predator Bisa Publisher Predator Atau Ada yang Namanya Jurnal Hijak Jurnal Hijak Itu Mirip Jadi Mirip Dengan Dengan Jurnal Yang Aslinya Tapi Sebetulnya Jurnal Itu Bukan Jadi Misalnya Yang kemarin Peduli Lindungi KUID Dengan Peduli Lindungi KOM Seperti Itulah Hijak Jadi Harus Benar-benar Dibaca Lagi Dan Ini Ada Penelitian Tahun 2021 Ternyata Indonesia Orang Indonesia Itu Mungkin Karena Tuntutan Kita Melulis S2 Melulis S3 Harus Punya Publikasi Ternyata Kita Itu Adalah Penulis-penulis Indonesia Itu Nomor Dua Terbanyak Yang Masuk Ke Jurnal Predator Yang Pertama Kasaktan Kita Kedua Tapi Kalau Juara Seperti Itu Memalukan Yang Berarti Kita Kurang Hati-hati Jurnal Kita Masuk Ke Predator Caranya Seperti Apa Predator Jurnal Itu Tahun Jadi Ada Website Namanya Sklari OA Masukkan Ke Situ Ada List-list Jurnal Yang Masuk Ke Dalam Jurnal Yang Predator Atau Kalau Kita Pernah Publikasi Satu Tali Kita Akan Sering Menerima Email Yang Bisa Masuk Jang Bisa Masuk Ke Infok Kita Yang Menawarkan Publikasi Publikasi Hati-hati Itu Biasanya Tampilannya Bagus Akan Tapi Dia Ternyata Jurnal Predator Saya Persyukur Kalau Masuk Ke Predator Belum Benar Jangan Sampai Masuk Predator Karena Kalau Sudah Masuk Predator Kita Tidak Bisa Lagi Apa-apa Maksudnya Memang Jurnal Itu Sudah Dianggap Itu Tidak Bisa Kita Pakai Ilang Berarti Ini Adalah Contoh Punya Teman Kita Jadi Judulnya Bagus Jadi Ini Bioinformatica And Biomedical Research Journal Ini Kan Bagus Judulnya Ternyata Dia Predator Kita Sekali Lihat Kalau Sudah Pengalaman Masih Sudah Tahu Ini Predator Kenapa Coba Lihat Ini Jurnal Ini Terbit Tahun 2018 Ternyata Artikel History Dia Baru Submit 2019 Bagaimana Mungkin Direvisi May Di Accepted Baru May Berarti Sudah Jelas Bahwa Jurnal Ini Bukan Jurnal Beneran Kemudian Dituliskan Di Sini Reset Artikel Ternyata Isinya Review Artikel Jadi Kalau Jurnal Yang Baik Tidak Mungkin Terjadi Kesalahan Seperti Dan Penulisnya Bayar Penulisnya Sudah Mencantumkan Jurnal Ini Untuk Menaikan Pangkat Akan Tapi Tentu Saja Tidak Bisa Karena Kenaikan Pangkat Itu Kan Ada Review Nya Pasti Tau Ini Jurnal Predator Jadi Journal Global Pharmatechnology Keliatan Jadi Ini Adalah Tampilan PDF Banyak Sekali Di Banyak Penulis Tapi Begitu Kita Lihat Di Websitenya Keluar Satu Nama Saja Dan Ini Adalah Nama Dari Mahasiswanya Yang Nulis Itu Persamaan Perbedaan Seperti Ini Tidak Mungkin Kalau Dia Di Jurnal Yang Baik Jadi Ini Juga Sudah Dikasih Tahu Sebetulnya Oleh Skopus Jurnal Ini Pernah Skopus Tapi Kemudian Discontinue Malah Jadi Predator Harus Hati-hati Lagi Apa Pernahiasi Jadi Plagiasi Itu Adalah Kejahatan Yang Paling Tinggi Kalau Di Dalam Dunia Akademik Plagiasi Itu Bisa Kita Memplagiasi Orang Lain Atau Kita Memplagiasi Diri Kita Sendiri Atau Self Plagiasi Atau Auto Plagiasi Jadi Itu Hati-hati Jadi Jangan Sampai Kalau Kita Mengambil Tulisan Orang Lain Selalu Sebutkan Aslinya Apa Tulisan Diambil Dari Mana Jadi Ini contohnya Ini adalah Yang menimpa Salah satu Teman Kita Jadi Jurnal ini Sudah Publish Di CKB CKB kan Punya Ketak Bagus Bagus Ternyata Jurnal itu Sebelumnya Pernah Terbit Di tempat Yang lain Dengan Judul Yang Berbeda Dan Yang menerbitkan Siapa Penulis Keduanya Mahasiswanya Jadi Ini Dosennya Publikasi Ini Mahasiswanya Publikasi Makanya Kita harus Hati-hati Jadi Kalau Kita Punya Jurnal Kita Bicarakan Siapa Si Yang Akan Publish Jangan Sampai Kedobelan Seperti Ini Jadi Mungkin Sebetulnya Jurnal itu Punya Punya Kita Punya Si Penulisnya Dan Penggindingnya Pasti Tapi Kita harus Bicarakan Dulu Siapa Yang Mau Publikasi Jangan Sampai Ini Mahasiswanya Publikasi Dosennya Publikasi Ketahuan Pasti Kalau Untuk Kenaikan Bangka Terus Ini Lagi Kita Harus Benar Benar Hati Hati Jangan Ini Apa namanya Itu Penilainya Sangat Rajin Sehingga Bisa Dilihat Seperti ini Persamaannya Jadi Satu Jurnal Ini Dipublikasikan Dalam Bahasa Indonesia Jadi Sudah Publikasi Dalam Bahasa Indonesia Kemudian Dipublikasikan Lagi Dalam Bahasa Inggris Tidak Boleh Jadi Karena Sama Jadi Tidak Boleh Kalau Sudah Jurnal Dipublikasikan Dalam Bahasa Indonesia Jangan Dipublikasikan Lagi Dalam Bahasa Inggris Pasti Ketahuan Discontinue Kalau Discontinue Saya Pernah Ini Bagus Sebetulnya Tulisannya Bagus Jadi Pada Waktu Saya Upload Mind Submit Jurnal Itu Jurnalnya Masih Baik-baik Aja Ternyata Begitu Saya Asept Ternyata Dia Discontinue Discontinue Itu Tidak Apa Dia Jurnalnya Apa Namanya Tetap Jurnalnya Bagus Bukan Predator Akan Tapi Sudah Tidak Terindek Lagi Ke Skopus Ya Emang Karena Tidak Mencatat Di Skopus Cuman Itu Aja Menciat Jadi Jurnal Internasional Tapi Bukan Jurnal Internasional Terindek Jadi Kita Harus Hati Juga Yang Mau Ngurus Langkah Kita Harus Pastikan Kalau Kita Submit Itu Harus Benar-benar Jurnal Yang Memang Tidak Discontinue Lihatnya Discontinue Dimana SCR Ini Contohnya Menyesal Sudah Terlanjut Tapi Ya Sudahlah Gak Apa-apa Gimana Lagi Pas Saya Publikasi 2020 Dia Memang Discontinue Nah Ini Adalah Jadi Rutin Kita Mau Discontinue Itu Oleh Dikti Rutin Diumumkan Jadi Ada Yang Discontinue Februari Jurnal Apa-apa Aja Discontinue Juni Misalnya Jurnal Apa-apa Aja Seperti Itu Jadi Pokoknya Kita Mau Submit Itu Pelajari Benar Lihat Memang Jurnalnya Itu Jurnal Yang Benar Baru Kita Submit Nah Ini Kemudian Ethics Ethics Itu Penting Jadi Kalau Untuk Peser Ya Mungkin Yang Tesis Asalnya Dari Tesis Dari Disertasi Pasti Kita Sudah Punya Ethical Clearance Tapi Kalau Untuk Case Report Itu Kita Tidak Perlu Mengurus Ethical Clearance Apa Yang Harus Kita Lakukan Kita Harus Punya Ijin Kita Harus Punya Ijin Dari Yang Mau Kita Publikasi Jadi Ini Contohnya Case Report Pasien Jadi Jurnalnya Yang Bagus Jadi Dia Minta Pernyataan Seperti Consent For Publication Dan Itu Tercantum Di Jurnal Kita Jadi Memang Si Pasien Yang Kita Publish Itu Memang Ada Ijinnya Jadi Sudah Mengizinkan Untuk Dipublish Dan Jangan Lupa Dokter Yang Merawat Jadi Jangan Sampai Kita Ambil Kasusnya Orang Dokter Yang Merawat Nggak Tahu Kemudian Kita Publikasikan Itu Kejahatan Akademik Jangan Sampai Kejadian Seperti Itu Apalagi Misalnya Wajahnya Kelihatan Dokter Yang Merawat Yang Nggak Dikasih Tahu Tiba-tiba Dipublikasi Itu Masalah Besar Seperti Itu Saya Menambahkan Aja Jadi Nanti Pasti Dari Mata Ini Banyak Yang Sudah Doktor Sementara Lagi Saya Menunggu Karena Saya Ketua Tim Akh Credit Untuk Teman-teman Yang Jadi Guru Besar Jadi Sarat Khususnya Apa Jadi Sarat Khususnya Guru Besar Yang Pertama Itu adalah Pernah Mendapatkan Hibah Penelitian Kompetitif Sebagai Ketua Kecuali Program Tesis Atau Disertasi Kenapa Nggak Boleh Karena Ada yang Tanya Kenapa Karena Pada Waktu Kita Menulis Tesis Atau Disertasi Kita Lagi Belajar Dan Kemudian Yang Denilai Pada Pengembangan Setelah Lulus Pernah Mendapat Pernah Memimpin Atau Memimpin Program Doktor Artinya Sepertama Dan Seperti Kuh Pernah Menguji Dan Reviewer Pada Sekurang-kurangnya Dua Jurnal Internasional Yang Berreputasi Ini Sebetulnya Atau Tapi Saya Menyarankan Supaya Kalau Teman-teman Yang Mau Mengurus Itu Dilalui Aja Empat-empatnya Kalau Bisa Ada Walaupun Misalnya Hanya Reviewernya Satu Jurnal Internasional Reputasi Karena Nanti Begitu Kita Jadi Kita Akan Janggap Pintar Walaupun Ternyata Tidak Pintar Jadi Kita Bisa Bercerita Oh Ini Itu Saya Kira Yang Bisa Saya Sampaikan Ini Jadi Nulis Itu Penting Tentama Yang BPD Sekalian Saatnya Sekarang Belajar Menulis Karena Tulisan Itu Seperti X-ray Mungkin Karena Saya Radiolog Karena Kita Nulis Tulisan Kita Seperti X-ray Bisa Menembus Kemana-mana Jadi Kalau Kamu Nggak Nulis Kamu Nggak Nkenal Kamu Harus Menulis Terus Ini Pesannya Terutama Kita Terasa Sekali Pada Publikasi Ini Pada Teman-teman Jadi Memang Umar Bin Kotop Ini Karena Saya Muslim Saya Bisa Cerita Bahwa Memang Ilmu Itu Ada Tiga Tahapan Kita Nilai Sendiri Kita Sekarang Ada Dimana Kalau Tahap Pertama Itu Dia akan Sombong Jadi Kenapa Sombong Itu bisa Diterangkan Pada Waktu Kita Nulis Susah Sekali Kita Bisa Masuk Kisah Tung Misalnya Susah Sekali Kita Bisa Masuk Tulisan Itu Kidua Sehingga Kita Begitu Kita Publis Kita Terus Perasaan Sombong Itu Ada Wah Kalau Itu Aku Tidak Cerita Semua Grup Tulis Bahwa Aku Publik 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 Semua Grup Itu Aku Tulis Bahwa Alhamdulillah Aku Bisa Publik Kita Kita Maka Maka Kita Dijaga Tidak Memasuki Tidak Sombong Pertama Tapi Yang Kedua Kita Baru Tahu Bahwa Setelah Kita Menulis Dua Tiga Jurnal Kita Akan Tahu Ternyata Susah Dan Itu Satu Jangan Dicipta Ceritakan Karena Masukkan Dua Tiga Itu Susah Nah Itu Baru Kita Sadar Ternyata Susah Tahap Ketiga Itu Baru Kita Kita Kenal Dalam Komunitas Yang Banyak Tulisannya Baru Kita Ternyata Baru Sadar Kita Ternyata Ternyata Tidak Ada Apapanya Apalagi Publikasiku Cuma Tiga Sukobus Tidak Usah Ditulis Di mana Mana Saya Kira Itu Pesannya Jadi Mari Kita Menulis Tapi Kita Ingat Tidak Usah Sedih Kalau Ditolak Tidak Usah Putus Asa Kalau Kita Direject Berkali Kali Dan Kita Kalau Sudah Diterima Kita Semoga Kita Bisa Melewati Tahap Pertama Semuanya Saya Kira Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Kita Lanjutkan Dengan Diskusi Dokter Hernanda Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Kembalikan Dokter Hernanda Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Prof. Yuyun Sangat Menarik Sekali Dan Menginspirasi Kami Semua Berikutnya Untuk Session Diskusi Ini Sudah Ada Yang Resen Dokter Gergi Kurniawan Silahkan Dokter Eru Assalamualaikum Terima Kasih Untuk Kesempatannya Dokter Hernanda Izin Bertanya Kepada Prof. Yuyun Prof. Untuk Publikasi Misalkan Kita punya Case report Prof. Atau Penelitian Kemudian Case report Tersebut Sudah Kita Publikasikan Tapi Dalam Bentuk Poster Misalkan Prof. Ke Suatu Event Misalnya Event Nasional Kemudian Apakah Case report Yang sama Masih Boleh Kita Publikasikan Dalam Bentuk Publikasi Case report Di Jurnal Luar Misalkan Prof. Apakah Itu Masih Boleh Mohon Karahatnya Prof. Atau Misalkan Kalau Kita Publish Kita Presentasikan Sebagai Poster Di Event Luar Kemudian Apakah Masih Boleh Kita Publish Sebagai Case report Di Jurnal Juga Prof. Terima kasih Kuliahnya Prof. Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih Dr. Nanda Terima kasih Dr. Ferdi Jadi Kita Presentasi Biasanya Di Event Biasanya Disebutkan Misalnya Ada Proceeding Proceedingnya Ada ISSN Atau Proceedingnya Terindeks Kopus Misalnya Seperti itu Kalau Seperti itu Kita harus Cek lagi Ke Panitianya Apakah Yang Dipublikasikan Oleh Proceeding Itu Full Text Atau Hanya Abstract Kalau Seandainya Itu Full Text Berarti Bisa Lagi Dipublikasikan Di Tempat Lain Walaupun Kita Parafrase Misalnya Tapi Apabila Itu Abstract Kita Ijin Ke Panitianya Nanti Kita Akan Menuliskan Lagi Mempublikasikan Lagi Pada Jurnal Ini Biasanya Panitian Sudah Ada Silahkan Tapi Kita Ijin Terutama Untuk Yang Internasional Sebaiknya Kita Email Aja Terima Kasih Tulisan Kita Sudah Ada Dalam Proceeding Abstract Dan Kami Berencana Untuk Publikasi Full Text Manuskrip Di Jurnal Ini Dan Kami Akan Memparafrasa Abstract Sehingga Tidak Ada Paragiasi Autopraagiasi Dan Biasanya Panitianya Tidak Keberatan Malah Dia Senang Terima kasih Prof Itu memang Sering Yang kami Alami Jadi Banyak Tulisan-tulisan Dari Residen Kami Kemudian Ada Event-event Nasional Tentu saja Kami Ingin Sharing Apa saja Yang setelah Kami Lakukan Tetapi Di sisi Lain Dilema Ternyata Kalau Ini Jadinya Bagus Bisa Buat Jurnal Internasional Itu Yang Sering Membuat Bingung Ini Sebaiknya Kita Ikutkan Di Event Nasional Ini Atau Langsung Publish Jurnal Internasional Terima Kasih Prof Kemudian Ada Pertanyaan Lain Masih Belum Ada Mungkin Saya Yang Tanya Kalau Dalam Penelitian Kemudian Kadang-kadang Kalau Misalkan Tesis Untuk Residen Itu Parameternya Mungkin Masih Hanya Satu Atau Dua Tapi Kadang-kadang Pada Saat Kita Submit Jurnal Oleh Jurnal Yang Bersangkutan Itu Dicek Oleh Karena Dikatakan Parameternya Kurang Mungkin Prof Bisa Memberikan Tips Atau Masukkan Kalau Misalkan Parameter Sekian Lebih Baik Dimasukkan Jurnal Yang Seperti Apa Seperti Itu Prof Terima Kasih Dikatakan Jadi Jurnal Jurnal Punya Reviewer Tidak Permintanya Macam Macam Kita Belajar Dari Tadi Lihat Misalnya Diktok Nanda Ini Banyak Sekali Publikasi Disini Mungkin Ada PPDS Lihat Ternyata Di jurnal Diktok Nanda Di jurnal Ini Ternyata Satu Variable Boleh Atau Di jurnal Yang Ini Ternyata Perlu Banyak Variable Jadi Kita Biasanya Itu Terutama Untuk Mahasiswa S1 Kita Punya Bimbingan S1 Susah Mau publikasi Karena Variable Biasanya Dua Mahasiswa Kita Gabungkan Kemudian Ditulis Lagi Asal Jangan Menghilangkan Nama Dari Penulisnya Jadi Jangan Sampai Nama Penulisnya Itu Ilang Jadi Misalnya Jurnal Pertama Pembimbingnya Ternadiyah Jurnal Kedua Pembimbingnya Ternanda Dengan Mahasiswa Itu Kita Jadikan Satu Dari Sampai Ternanda Bersepakat Kita Jadikan Satu Yuk Yang Jangan Lupa Kita Jadikan Satu Karena Penulisnya Hampir Sama Jangan Lupa Nama Nama Anak Yang Nulis Ini Selalu Disebutkan Walaupun Bukan Nama Pertama Tapi Nanti Jurnal Jurnal Kita Orang Terlambat Pada Kasus Terlambat Dibawa Ke rumah sakit Itu kan Sangat Sederhana Akan Tapi Dia Dilabuhan Jadi Menariknya Itu Dilabuhannya Itu Karena Orang Labuh Aja Dimana Gak Tahu Dimana Saya Kira Penasakannya Ke situ Terima kasih Prof Ini Ada yang Resen Dr. Nadia Silahkan Dr. Nadia Terima kasih Dr. Nadia Terima kasih Banyak Prof Yuyun Atas Kesediaannya Untuk Mengajari Kita Semua Karena Kita Tahu Semua Tulisannya Prof Yuyun Sangat Luar Biasa Dalam Berbagai Bentuk Di Jurnal Case Report Artikel Buku Dan Sebagainya Yang Saya Tanyakan Prof Ini Misalnya Saya Punya Artikel Tentang Diabetik Kretinopati Saya Saya Memasukkan Ke Suatu Jurnal Ada Dua Jurnal Misalnya Dengan Impact Faktor Yang Hampir Sama Yang Satunya Jurnal Jurnal Mata Satunya Jurnal Indocrine Misalnya Seperti Itu Kira-kira Kita Kan Pengen Diterima Cari Mudahnya Kira-kira Yang Peluang Untuk Lebih Diterima Kira-kira Kalau Menurut Saya Ini Mohon Dikoreksi Kalau Saya Salah Apakah Saya Salah Berpikir Bahwa Kira-kira Kalau Karena Tentang Mata Diabetik Kretinopati Mungkin Kalau Saya Submit Ke Jurnal Indocrine Mungkin Peluang Lebih Diterima Apa Itu Salah Atau Bagaimana Mohon Masukkannya Terima 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 Kasih Dabar Nadia Jadi Seperti Itu Jadi Jurnal Itu Biasanya Tertarik Kalau Indocrine Itu Luas Ilmunya Luas Indocrine Itu Bisa Orang Dari IPD Dari Anak Dari Mata Jadi Dia akan Tertarik Kalau Misalnya Penulisnya Mata Mata Itu Ternyata Ada Tulisan Tentangan Indocrine Betul Cara Pemikirannya Betul Jadi Itu Tadi Bayangkan Ke Dokter Nadia Sendiri Teman-teman Sendiri Kalau Kita Tertarik Apa Itu Juga Dialami Oleh Editor Atau Reviewer Itu Jadi Kalau Aku Jurnalnya Indocrine Secara Umum Tapi Tiba-tiba Ada Orang Mata Menulis Aku Pasti Pengen Tahu Orang Mata Menulis Apa Tentang Indocrine Jadi Peluangnya Akan Lebih Besar Benar Tapi Kalau Sesama Mata Mata Cabangnya Banyak Betul Tapi Kita Misalnya Kita Masukkan Indocrine Terus Kemudian Ditolak Kita Masukkan Lagi Ke Mata Jadi Pokoknya Kalau Ditolak Jangan Sedih Awal-awal Saya Juga Kalau Ditolak Sedih Bikin Susah-susah Dibiyayai Lagi Ternyata Gagal Juga Biasa Terima kasih Prof Terima kasih Prof Ini saya Lihat Belum ada Yang Raise hand Jadi saya Tanya lagi Nggak Prof Kadang-kadang Kalau kita Memilih Jurnal Kita Melihat Kira-kira Responnya Satu bulan Dua bulan Tapi Ternyata Lebih dari itu Pada saat kita Email Alasannya Yang paling sering Adalah Reviewernya Tidak Memenuhi Deadline Apabila kita Mengusulkan Apabila kita Mencari Reviewer Sendiri Kemudian Kita Menggunakan Salah satu Penulis di jurnal Yang kita citasi Untuk menjadi Reviewer Kita Apakah Diperbolehkan Ngi Prof Terima kasih Terima kasih Jadi biasanya Kita disuruh Untuk Mengusulkan Reviewernya Siapa Kita Biasanya Diminta Untuk Mengusulkan Dan memang Kita harus Aktif Jadi Kalau memang Misalnya Kita sudah Sampai jurnal Misalnya Enam bulan Nggak ada Respon Ditolak Nggak Diterima Juga Nggak Nggak ada Salahnya Kita memang Menanyakan Meng-email Kenapa Karena Jurnal Itu kan Baru Terus Kalau Misalnya Nanti Setahun Itu kan Pasti Referensi Kita Akan Berubah Jadi Makanya Kita Aktif Kita Tanyakan Kalau Memang Jawabannya Reviewernya Nggak Nggak Deadline Mungkin Dijawab lagi Apakah Tidak ada Solusi Untuk Kami Mengusulkan Boleh Apa Nggak Nggak Apa Kalau Jurnal Yang Bagus Malah Senang Kalau Kita Usulkan Seperti Terima 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 Dr. Nadia Yang Reset Lagi Atau Yang Tadi Yang Tadi Masih Maaf Oke PPDS Banyak Pertanyaan Harusnya Insiden Kalau Belum Ada Saya Tanya Lagi Nah Seperti Kasus Tadi Lama Tidak Dijawab Kemudian Kita Sudah Berusaha Email Tapi Belum Dijawab Juga Kemudian Mungkin Ada Etika Kapan Kita Harus Drog Biasanya Itu Gini Jadi Kadang-kadang Ada Jurnal Yang Megal Jadi Kita Sudah Tidak Ada Jawaban Kadang-kadang Kita Bisa Submit Ke Yang Lainnya Tapi Kadang-kadang Tidak Diterima Juga Kalau Misalnya Kita Email Ternyata Tidak Ada Respon Kemudian Kita Email Yang Tidak Respon Kita Email Yang Kedua Sudah Dilan Tapi Menarik Tapi Jangan Sampai Kita Tidak Email Menarik Terus Kemudian Kita Submit Ke Yang Lain Setakutnya Dia Tiba-tiba Sudah Langsung Di Publish Kita Yang Rugi Nanti Kita Jadi Autopragiasi Jadi Setiap Kita Mau Menarik Walaupun Dia Tidak Respon Tetap Email Menunjukkan Bahwa Mohon Maaf Karena Tidak Lama Sedangkan Kami Membutuhkan Untuk Apa Misalnya Sehingga Kami Terpaksa Menarik Atau Ilmu Ini Sangat Baru Kami Takut Akan Ditulis Oleh Orang Lain Kami Tarik Untuk Disubmit Ke Yang Lain Terima kasih Prof Kemudian Untuk Autopragiasi Tadi Prof Misalkan Kita Penelitian Dengan Objek Yang Sama Prof Tetapi Parameter Yang Berbeda Dan Kita Submit Artikel Sendiri Nah Supaya Tidak Autopragiasi Karena Karakteristik Datanya Sama Prof Misalkan Tikusnya Atau Populasi Populasi Masyarakat Yang Kita Ambil Atau Pasien Yang Kita Ambil Sama Itu Apakah Ada Saran Supaya Tidak Secara Tidak Sengaja Supaya Kita Tidak Jatuh Ke Autopragiasi Terima kasih Terima kasih Kayaknya Kalau Autopragiasi Yang Selama Ini Kita Hadapi Di Tim Angka Kredit Autopragiasi Itu Tidak Sengaja Jadi Misalnya Ini Si Mahasiswa Atau PPDS Publikasi Dalam Bahasa Indonesia Kemudian Si Pembimingnya Publikasi Dalam Bahasa Inggris Seperti Yang Tadi Saya Contohkan Itu Sebetulnya Publikasi Tidak Sengaja Rata Dua-duanya Diterima Atau Para Fase Yang Akhirnya Bisa Diturnitin Itu Bisa Ketemu Seperti Itu Jadi Kita Memang Harus Hati-hati Dan Kita Harus Ngobrol Jadi Kalau Misalnya Dokter Nanda Bimbingnya Dokter Nadia Berdua Itu Ngobrol Nanti Aku Yang Publikasi Sebagai Penulis Pertama Itu Boleh Kita Ngobrol Dengan Adik-adik PDS Yang Menulis Itu Kamu Nggak usah Nulis Nanti Aku Yang Publikasi Itu Mungkin pada Authorship Pernah Disampaikan Mungkin Harusnya Dokter Saifur Rohman Sudah Menyampaikan Bahwa Kedudukan Dari First Autor Dengan Corresponding Autor Itu Sama Jadi Kalau Kita Misalnya Penulis Pertamanya Sovira Misalnya Kemudian Corresponding Autor Saya Sebagai Pembimbing Itu Sama Sama-sama Dapat 50% Dan Kita Harus Ngobrol Kalau Mau Publikasi Bareng Kita Ngobrol Kita Misalnya Punya Tapi Namanya Dia Ditulis Namanya Sovira Ditulis Kemudian Yang Sovira Publikasi Juga Namanya Dota Nanda Ditulis Jadi Di awal Harus Dibilang Karena Ini Banyak Dan Selama Ini Kita Pokoknya Tidak Ketauan Ke Rektorat Kami Menutup Insya Yang Kami Lakukan Di FK Ini Kalau Ada Autoplagiasi Saya Beritanya Itu Kan Gak Sengaja Kami Tutup Jadi Kami Tidak Bilang Bilang Pokoknya Ditutup Oleh Tim PAK Tapi Ada Juga Yang Ternyata Sudah Naik Ke Atas Kalau Sudah Naik Ke Rektorat Ada Sanksi Memang Jadi Gak Boleh Gak Boleh Naik Pangkat Sampai Berapa Tahun Untuk Kasus Autoplagiasi Kan Eman Kemudian Ini Dokter Sovira Resen Silahkan Dokter Sovira Terima kasih Dukan Atas Kesempatannya Mohon Ijin Profil Menanyakan Apabila Kita Ingin Untuk Mempublikasi Misalnya Case Report Yang sudah Dipublikasi Di poster Internasional Sebelumnya Kemudian Ingin kami Publikasi Di Jurnal Nasional Tadi Seperti Di Slight Profil Menyampaikan Bahwa Untuk Di Jurnal Nasional Harus Ada Dua Editor Dari Dua Instansi Yang Berbeda Apakah Itu Berlaku Untuk Publikasi Di Semua Jurnal Nasional Atau Bagaimana Gih Prof Terima Kasih Profil Terima Kasih Sovira Jadi Jurnalnya Sovira Kamu Kamu Mau Publikasi Ke Suatu Jurnal Sebelum Sovira Publikasi Ke Jurnal Itu So Kalau Jurnal Itu Tulisannya Jurnal Nasional Sovira Harus Baca Dulu Di Editor Itu Ini Bisa Disebut Jurnal Nasional Kalau Editor Itu Dari Dua Insitasi Yang Minimal Dua Institusi Yang Berbeda Kalau Isinya Cuman UB Semua Yang Namanya Jurnal Lokal Gitu Sovira Jadi Kalau Saya Percaya Ini Di Mata Kan Pasti Punya Jurnal Kita Menujunya Ke Arah Jurnal Yang Internasional Kalau Bisa Berikutasi Mulai Sekarang Disiapkan Jadi Jangan Karena Ingin Bikin Jurnal Semua Yang Ada Mau Semua Divisi Dimasukkan Akhirnya Isinya Orang UB Semua Gak Boleh Seperti Itu Jadi Tetap Kita Harus Mengajak Teman Dari Yang Lain Misalnya Dari UM Dari UNER Dari Pokoknya Ada Dua Institusi Yang Berbeda Minimal Itu Baru Kita Bisa Bilang Jurnal Kita Ini Nasional Pertama Kali Kita Bikin Jurnal Nasional Dulu Nanti Setelah Itu Baru Kita Ngurus Akreditasinya Jadi Nasional Terakreditasi Kemudian Kalau Sudah Bisa Berpake Bahasa PBB Baru Internasional Tapi Kita Tambah Lagi Gak Boleh Indonesia Kalau Mau Internasional Cari Lagi Teman Yang Minimal Empat Negara Berbeda Terus Baru Kita Masuk Ke Yang Terindex Panjang Jadi Tidak Semua Orang Memang Bikin Jurnal Jadi Saya Takum Ini Sama Suaminya Dr. Nadia Kok Bikin Jurnal Banyak Kayaknya Gak Bisa Saya Mungkin Saya Taunya Cuman Satu MNJ Istri Kurang Perhatian Sofira Bisa Dipahami Jadi Bukan Salah Kamu Kamu Masukkan Yang Ngurusi Jurnal Jadi Nasional Terakreditasi Internasional Itu Jurnalnya Tapi Kamu Masukkan Baca Dulu Kalau Memang Oh Ini Isinya Orang UB Semua Berarti Bukan Jurnal Nasional Itu Masih Jurnal Lokal Sofira Terima kasih Banyak Prof. Yoon Terima kasih Prof. Yoon Ini Juga Masih Belum Ada Yang Mungkin Saya Bertanya Lagi Untuk Masalah Turnitin Biasanya Yang paling Sering Bikin Angkanya Prosentasenya Agak Tinggi Itu Di bagian Metodologi Prof. Padahal Pada saat Kita Menulis Metodologi Mau Tidak Kita Melihat Di Reagen Itu Cara Caranya Seperti Apa Meskipun Sudah Kita Berusaha Menggunakan Bahasa Kita Sendiri Tapi Karena Ada Beberapa Istilah Mungkin Ada Trik Tersendiri Untuk Memperkecil Nilai Turnitin Matur Nguan Memang Turnitin Itu Kadang-kadang Merugikan Kita Yang Seperti Itu Metodologi Di mana-mana Sama Kita Melakukan Metode Yang Sama Biasanya Triknya Kita Para-perasa Jadi Kita Bagaimana Cara Membuat Kalimat Yang Berbeda Jadi Dipara-perasa Jadi Mesti Metodologi Kemudian Yang Paling Megano Pendauluan Dihitung Persamaannya Kalau Belum ada Yang Resen Saya Tanya Mungkin Terakhir Tidak Trik Membuat Judul Lebih Menarik Karena Kadang-kadang Kita Terlalu Kaku Dengan Melihat Parameter ABC Terhadap Z Kemudian Mungkin Ada Trik Gimana Caranya Membuat Judul Tersebut Lebih Menarik Sehingga Pada Kita Submit Editor Lebih Tertarik Untuk Membaca Atau Mereview Terima kasih Terima kasih Data Nanda Jadi Kesalahan Kita Semuanya Itu Adalah Menganggap Jurnal Itu Sama Dengan Tesis Atau Sama Dengan Skripsi Atau Disertasi Sehingga Judulnya Itu Yang Kita Jadikan Judul Manus Srip Padahal Tidak Seperti Jadi Membuat Judul Yang Bagus Itu Biasanya Kalau Saya Berawal Dari Konklusinya Jadi Kayak Tadi Misalnya Penelitian Tentang Peranan DWI ADC Pada Stroke Iskemik Akut Misalnya Jadi Jangan Korelasi Antara DWI ADC Dengan Stroke Iskemik Akut Tapi Hasil Dari Penelitian Bagaimana Ternyata ADC Berpengaruh Pada Stroke Iskemik Akut Dalam Hal Apa Seperti Itu Jadi Diambil Dari Kesimpulan Jadi Judul Itu Biasanya Kita Ambil Dari Konklusi Dari Penelitian Kita Kalau Case Report Kita Yang Menariknya Apa Biasanya Yang Bisa Dijadikan Case Report Itu Sesuatu Yang Pertama Sesuatu Yang Menarik Jarang Kita Ketemu Case Report Kalau Kasusnya Jarang Atau Kasusnya Sebetulnya Sering Tapi Penanganannya Atau Diagnosisnya Masih Susah Atau Kita Menemukan Beberapa Kasus Ini Saya Lagi Ada Jadi Kayak Covid Pada Stroke Itu Kan Kita Menemukan Aja Beberapa Tiga Empat Case Yang Ternyata Yang Satu Iskemik Satunya Stroke Hemoraci Jadi Itu Persamaannya Apa Jadi Nanti Membuat Judulnya Itu Ternyata Penyebab Dari Stroke Pada Pasien Covid Itu Adalah Ini Diambil Dari Kesimpulan Jadi Diambil Dari Kesimpulan Itu Menarik Atau Yang Kayak Tadi Labuha Kan Ternanda Sendiri Juga Tidak Tau Saya Yakin Labuha Itu Dimana Itu Pasti Orang Lain Jangan Kan Reviewer Jelas Bukan Orang Indonesia Orang Indonesia Sendiri Mungkin Dikasih Tau Menarik Maturnuan Sangat Ini Ada Dokter Nina Atau Saya Jadikan Contoh Tadi Ada Penmas Penmas Juga Bisa Dijadikan Publikasi Penmas Di Desanya Semanding Tau Apakah Desa Semanding Ternanda Pasti Tau Ternanda Mungkin Tau Lely Yang Tau Orang Batu Jadi Saya Kasih Bahwa Ini Adalah Kegiatan Di Desa Semanding Langsung Diterima Karena Pengen Tau Semanding Makanan Apa Tau Kira Gitu Silahkan Dokter Nina Terima kasih Dota Nanda Jijin Prof Mau Menanyakan Untuk Pada Saat Kita Submit Jurnal Setelah Submit Biasanya Ada Balasan Untuk Di Review Itu Mungkin Ada Tips Dari Prof Bagaimana Cara Menjawab Review Viewer Itu Biasanya Saya Sedih Kadang Agak Kesulitan Terus Kadang Kita Udah Jawab Ternyata Akhir Akhir Mungkin Ada Tips Nya Prof Yang Kira-kira Bagaimana Kita Menyesuaikan Dari Jawaban Kita Terhadap Review Terima Terima Ternyata Tidak Tadi Tadi Saya Bilang Bahwa Kita Harus Pinter-pinter Menjawab Review Yang Pertama Review Itu Menyarankan Kenapa Misalnya Variable Kurang Yang Paling Sering Itu Variable Kurang atau apakah memungkinkan sih penelitian itu sebetulnya dilakukan di sini dengan kondisi yang seperti ini. Yang pertama, kita siapkan jawabannya memang, bahwa jawabannya itu boleh ngeyel. Kalau misalnya menambah variable itu kan berarti, artinya kan kata lainnya itu ditolak karena disuruh menambah variable. Tapi kita bisa menjawab ke reviewer bahwa penelitian ini sangat penting, terus kemudian mungkin kondisi daerah ini seperti ini, sehingga tidak memungkinkan bagi kami untuk menambah variable, seperti itu. Dan nanti harus di, kan ada tengkat waktunya kan, misalnya harus dua minggu dari ini harus dijawab. Nah itu Deterna Minah harus menjawab itu memang sebelum waktunya itu. Jadi ada dua sebetulnya yang disubmit, pertanyaan dari reviewernya, dan juga dimasukkan ke mana. Nah dia kan mesti bilang, misalnya didiskusinya kurang ini. Nah itu paling gampang, kalau didiskusi kurang ini kita carikan yang lain. Tapi kalau variable itu kita terangkan bahwa itu nggak mungkin kita menambah variable lagi karena ini. Atau jumlah sampel, biasanya ada reviewer yang iseng tanya gitu kan ya. Jumlah sampelnya cukup, Pak. Apa namanya itu? Itu nanti bisa digeneralisasikan kalau dengan jumlah sampel segini, kita bilang kita sudah menghitung jumlah sampel itu memang segini, dan kami menghitungnya sesuai dengan rumus ini, dan ada penampingan dari metodologi, orang yang mengerti metodologi. Nah itu biasanya diterima seperti itu. Jadi intinya kalau disuruh menambah variable atau menambah jumlah sampel kan, ya kita harus ngotot, kalau itu nggak mungkin kita kerjakan gitu. Kecuali kalau teman-teman itu memang punya simpenan data ya. Kalau nggak punya simpenan data, jangan semokel tau ya. Jangan semokel, karena semokel pasti ketahuan. Dan itu nanti jadi presiden buruk buat kita. Jadi gitu, Dr. Nina. Baik, Prof. Jadi berarti kita bisa seperti mempertahankan jurnal ya, kalau misalnya saran beliau-beliau itu tidak memungkinkan gitu ya, Prof. Iya, jadi kita boleh, kita istilahnya itu ngotot, tapi ngotot yang benar gitu loh, bahwa penelitianku ini memang sudah jadi, dan kita sudah selesai nih penelitian ini, nggak mungkin lagi aku kalau disuruh bikin nambah variable atau nambah sampel, nggak mungkin lagi. Itu itu, Dr. Nina. Boleh. Dijakkan dengan, biasanya saya kalau jawab-jawab gitu, karena saya bahasa Inggrisnya nggak bagus, saya konsul ke guru kita kan Bu Widi itu ya, memang ini benar nggak bisa, sopan nggak sini, polet nggak sini. Ada karena kita, kalau saya itu kan, bahasa Inggrisnya pasif ya, jadi kadang-kadang itu bukan bahasa Inggris yang sopan untuk menjawab. Jadi ada, oh ternyata kita menjawab itu ada triknya juga. Seperti itu. Itu ya, Dr. Nina ya. Baik. Maturnuan, Prof, jelasannya. Terima kasih, Dr. Nanda. Terima kasih, Dr. Nina. Maturnuan sangat, Prof, sangat menarik sekali paparan maupun diskusinya. Kami juga menjadi menambah wawasan mengenai menus, dan semoga juga menjadi inspirasi dan semangat untuk kita semua untuk lebih rajin menulis. Sebelum saya tutup, saya izin untuk menyimpulkan sebentar, jadi prinsipnya segala sesuatu yang simpel itu bisa menjadi menarik, asal kita mengolahnya bisa dengan menarik, dan kita sakitkan ke jurnal, bisa jurnal nasional yang terakhir didatasi, atau jurnal internasional yang terindeks kopus atau was. Untuk menarik editor, disarankan, kita menggunakan judul yang menarik yang tadi disarankan Prof, bisa kita ambil dari kesimpulan, kemudian baru kata-kata yang menarik terikut kita buat judul, dan juga yang tidak kalah penting adalah cover letter terhadap editor. Kemudian untuk cara menjawab reviewer, apabila reviewer meminta sesuatu hal yang tidak memungkinkan, kita juga bisa mempertahankan jurnal kita, tetapi tetap dengan etika. Kemudian untuk menurunkan angka turnitin, terutama pada metodologi, kita bisa melakukan parafrase, meskipun ada beberapa istilah-istilah yang tidak bisa kita hindari untuk sama dengan asli pada buku yang ada di cara petunjuk metodologi tersebut. Kemudian yang paling penting adalah hati-hati otoplagiasi, terutama untuk kasus-kasus yang dimana kita sudah pernah publikasi secara nasional, dan abstrak kita sudah pernah masuk proceeding. Itu kita perhatikan apabila abstrak, maka kita masih ada kemungkinan bisa publikasi secara kejuruan internasional, tetapi dengan catatan kita harus izin atau meng-email dulu, menanyakan kepada panitia yang disamputan. Kemudian apabila proceedingnya sudah berupa full text dan sudah ber-ISDN, maka sebaiknya tidak dipublish ulang, karena khawatir otoplagiasi. Mungkin sementara hitung ya, Prof. Terima kasih Prof. Yuyun atas waktunya dan ilmunya, kami semua sangat terinspirasi, dan terima kasih sekali untuk semua audiens dan presiden, ibu KPS serta ibu KADEP ilmu kesehatan mata FKUB. Kemudian acara saya serahkan kembali kepada MC, silakan Dr. Sofira. Terima kasih banyak, Dr. Nanda. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Nanda yang telah berkenan menjadi moderator pada guest lecture siang hari ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Prof. Yuyun untuk materinya yang sangat bermanfaat, Prof. Semoga materi siang hari ini dapat selalu menjadi penyemangat dan motivasi bagi kita semua untuk semakin biat menulis dan pantang menyerah hingga dapat terpublikasi di jurnal internasional berreputasi. Terima kasih kami ucapkan kepada Kepala Program Studi Ilmu Kesehatan Mata, Dr. Nadia, dan Kepala Departemen Ilmu Kesehatan Mata, Dr. Budi, yang telah memfasilitasi berlangsungnya acara siang hari ini. Tak lupa kami sampaikan terima kasih juga kepada seluruh rekan sejawat spesialis mata sepertarakan BPDF atas partisipasinya dalam guest lecture pada hari ini. Selanjutnya, izinkan saya untuk mengingatkan kepada para hadiri untuk dapat mengisi presensi acara yang link-nya sudah dibagikan oleh panitia di fitur chats dengan mengisi nama, perangkah diran, dan tanda tangan. Saya mulai dari slide yang pertama. Kemudian saya geser ke slide kedua. Kemudian saya geser ke slide ketiga. Kemudian saya mulai ke slide ketiga yang terakhir. Terima kasih Prof, Dr. Demikian acara guest lecture pada siang hari ini. Acara hari ini merupakan acara yang terakhir dari rangkaian acara guest lecture Departemen Ilmu Kesehatan Mata. Atas nama panitia, kami memohon maaf jika dalam pelaksanaannya masih banyak kekurangan. Akhir kata, terima kasih dan wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Yuyun. Terima kasih Prof. Yuyun. Terima kasih Dr. Nandian. Terima kasih Dr. Sofira. Terima kasih Dr. Nandian. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Yuyun. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.